Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang M. Idris menekankan agar dosen-dosen Al-Islam Kemuhammadiyahan atau AIK untuk menguatkan pemahaman mahasiswa UM Palembang dengan materi kemuhammadiyahan. Poin penting disampaikan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang M. Idris dalam acara pembekalan dosen AIK Universitas Muhammadiyah Palembang yang diselenggarakan Lembaga Al-Islam Kemuhammadiyahan di Gedung K. Haji Fakih Usman. Pembekalan dosen AIK Universitas Muhammadiyah Palembang menjadi bagian persamaan persepsi dosen AIK terhadap materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Menurut M. Idris, sisi kemuhammadiyahan ini harus disamakan apalagi kebutuhan ilmu agama sangat diperlukan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang. Kalau kita tidak satu persepsinya, maka itu penyampaian materi kepada mahasiswa itu akan berbeda-beda. Nah, kalau berbeda-beda, maka mereka pun akan berbeda dalam persepsi menangkap apa yang disampaikan oleh para dosen itu. Nah, kita berharap bahwa dengan adanya penyampaian persepsi ini, maka materi itu akan sampai kepada mahasiswa dan mereka membuat itu menjadi satu langkah. Untuk ketertarikan? Iya, punya ketertarikan, punya kecintaan terhadap Muhammadiyah ini seperti apa. Itu yang saya harapkan dalam pertemuan yang seperti ini. Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Palembang, Antoni, juga menambahkan salah satu ciri pendidikan di Muhammadiyah adalah memadukan pendidikan keislaman dan pendidikan umum. Di Muhammadiyah, pendidikan keislaman diwakili oleh Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan atau AIKA karena AIKA merupakan Mata Kuliah Agama Islam yang wajib diberikan kepada semua mahasiswa. Dalam acara ini adalah untuk memberikan pembekalan dalam hal ini atau untuk menyamakan persepsi tentang paham agama dalam Muhammadiyah yang itu kalau dikemas di dalam Mata Kuliah itu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sehingga antara dosen yang ngajar di berbagai fakultasi itu memiliki persamaan sehingga pemahaman mahasiswa itu semuanya itu sama. Dan kita harapkan dalam kegiatan ini nanti para dosen AIKA itu akan menambah wawasan ya sehingga pemahaman keagamaan khususnya paham agama dalam Muhammadiyah atau pemahaman keislaman itu sesuai dengan manhad tarji Muhammadiyah. Rianza Putra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan.